Setelah Wakil Gubernur Jambi Farhari Umar yang diperiksa KPK pada Kamis ini, giliran Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli yang akan memenuhi panggilan KPK. Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli mengakutlah menerima surat panggilan beberapa hari lalu dengan jadwal pemeriksaan pada Jumat pagi tanggal 5 Januari 2018. Gubernur Zola mengatakan dirinya akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK tersebut. Pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus suap uang ketok RAPBD Jambi 2018, Zola mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan yakin kepada kinerja KPK yang akan bekerja secara profesional. Saya pun juga insya Allah besok akan hadir di sana. Sudah ada panggilan. Sudah ada panggilan juga Pak? Sudah ada panggilan. Saya semuanya dipanggil ya. Jadi ya ketika dipanggil seperti saya katakan harus kita hormati. dan komitmen saya seperti itu. Dan besok insya Allah akan saya hadir. Kamu terima Pak? Baru beberapa hari ini saya terima. Dan memang panggilannya adalah untuk besok. Panggilan ini bukan yang pertama. Karena sebelumnya Cornelis Buston tidak hadir pada agenda pemeriksaan pertama dengan alasan sakit. Informasi pemeriksaan ketua DPRD ini didapat dari orang terdekat Cornelis Buston.